Kerangka manusia yang ditemukan di dalam rumah di Kabupaten Blitar, Jawa Timur diduga merupakan korban pembunuhan oleh suaminya sendiri. Satres Krim Polres Blitar Kota telah menyelidiki penemuan kerangka manusia di kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Hasilnya, saudara polisi memastikan bahwa kerangka manusia tersebut adalah perempuan. Kerangka tersebut ditemukan terkubur lebih satu tahun di dalam kamar. Saat ini, polisi tengah memeriksa sejumlah saksi, termasuk suami korban. Kuat dugaan, pelaku pembunuhan adalah sang suami. Meski demikian, status kuami korban masih sebagai saksi. Suami, jadi kemarin sudah disampaikan bahwa, berkasih kembali bahwa pulang kemarin yang ditemukan itu berjenis kelamin perempuan. Dan kemungkinan besar itu adalah sudah kita ketahui demikiannya, nanti akan kita kembali dengan hasil dari perensi kemampuan dari Kampung. Untuk pelaku, masih kita dalami, sudah ada satu orang yang kita amankan.